Terima kasih sudah masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ulagan motor di Majalengka membahayakan keselamatan warga. Mereka merampas motor warga dengan ancaman senjata tajam. Ibu Peggy Setiawan menolak untuk menjalani tes psikologi yang diminta penyidik Polda, Jawa Barat. Gara-gara masalah sepele seorang siswi SMP di kota Bekasi dikroyok temannya lalu disiarkan langsung melalui media sosial. Gemas dengan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang bertele-tele, ratusan mahasiswa dari Perhimpunan Hukum beruncuk rasa di depan Polres Cirebon. Mereka mengkritisi proses penyelidikan dan penyidikan yang diduga menggunakan kekerasan pihak kepolisian kepada para tersangka. Revolusi! 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 Ketegangan terjadi saat ratusan mahasiswa dari Perhimpunan Hukum memaksa masuk ke Mapores Cirebon kota. Mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam kemudian diadang oleh anggota polis yang berjaga. Peristiwa ini terjadi saat mahasiswa meminta keadilan atas penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Para mahasiswa merasa jengkel karena selama 8 tahun kasus tersebut tak kunjung tuntas. Pengunjuk rasa menilai penanganan kasus Vina penuh kejanggalan dan diduga ada malpraktik dalam penanganannya. Masa mendesak, polisi segera menyelesaikan kasus ini dan meminta pertanggung jawaban penuh Polres Cirebon. Karena pembunuhan Vina dan Eki terjadi di belayah hukum mereka. Yang pertama kita juga mengkritik tentang adanya indikasi maladministratif daripada proses pemeriksaan terduga pada saat itu. Seharusnya ketika tindakan pidana itu kan yang menangani harusnya reskrip. Kami juga mendapatkan data bahwasannya yang menangani waktu itu saat narkoba. Di media 8 terduga waktu itu, itu kan mimik mukanya itu kan banyak sekali bekas-bekas penyiksaan, kukulan dan lain seterusnya. Itu juga kan kami juga mengkritisi. Nah, yang terakhir kami juga menuntut Polres Cirebon Kota untuk bisa bertanggung jawab seluruhnya. Karena juga bagaimanapun lokus daripada kejadian kasus ini ada di Cirebon. Kerasahan pengunjuk rasa dituangkan dalam spanduk dan orasi serta bakar bandi jalan menuju ke Polres Cirebon. Setelah berunjuk rasa selama satu setengah jam, masa membuarkan diri. Jika kasus Vina tak segera tuntas, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih banyak. Jangan lupa kasih salam permani! Salam permani! Meruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Ibu Pegi Setiawan menolak tes psikologi yang diminta tim penyidik Polda, Jawa Barat. Namun polisi tidak memberikan penjelasan alasan penolakan tersebut. Sementara, Pegi Setiawan diperiksa kembali secara mendadak pada Rabu sore. Ibunda Pegi Setiawan bernama Kartini tidak memenuhi panggilan penyidik Polda, Jawa Barat, Rabu Siang. Sedianya Kartini akan diperiksa kondisi psikologisnya terkait keterlibatan putranya dalam pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, penyidik telah mengirim surat panggilan pemeriksaan kepada Kartini, namun tidak hadir tanpa alasan. Untuk ibunya, ibu tersangka PS ini tidak hadir dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologi Korea. Mungkin itu, teman-teman? Sebelumnya, penyidik telah memeriksa kondisi psikologis ayah Pegi. Sementara penyidik kembali memeriksa tersangka Pegi Setiawan, Rabu Siang. Pemeriksaan dirasa pengacara sangat mendadak, karena penyidik hanya menyampaikan undangan melalui pesan singkat WhatsApp. Dapat WA dari Pak Kanit, katanya hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Pegi Setiawan. Ibu juga kaget, ibu juga harus koordinasi langsung dengan tim kuasa hukum, baik di Bandung, Cilebon, maupun Jakarta. Karena hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Pegi, siapa yang bisa mendampingi, mangga, kita ketemu di Polda. Karena mungkin teman-teman rekan-rekan advokat di Cilebon pun, hari ini memang ada jadual sidang juga. Sebelumnya, Pegi telah menjalani dua kali tes psikologi oleh tim psikologi forensik Polda Jabar. Muhammad Rizal dan Waruli Habibi melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Cilebon. Polda Jawa Barat siapkan tim bidang hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Pegi Setiawan ke Pengadilan Negeri Bandung. Tim bidang hukum Polda Jawa Barat telah menyiapkan dokumen-dokumen untuk menghadapi gugatan tersebut. Pada 11 Juni kemarin, tim kuasa hukum Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan dua secoli mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Pengajuan pra-peradilan karena tim kuasa hukum meyakini Pegi Setiawan tidak bersalah. Meski belum mendapat panggilan jadwal persidangan, namun Polda Jawa Barat sudah menyiapkan amunisi untuk menghadapi gugatan tersebut. Mereka membentuk tim hukum dari bidang hukum Polda Jawa Barat. Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum Polda Jawa Barat. Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari tersangka PS ataupun kuasa hukumnya. Polda Jawa Barat juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita beralih ke informasi lainnya. Berbagai jenis barang bukti narkoba dan obat terlarang serta alat komunikasi dimusnahkan Kejaksaan Negeri Purwakarta. Barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dan ganja dan ribuan butir obat terlarang dimusnahkan dengan cara diblender dan dibakar. Sedangkan ponsel dihancurkan dengan cara dipotong. Barang bukti sebelumnya disita dari 44 perkara dan telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti terdiri dari 6 gram ganja, 240 gram sabu-sabu, lebih dari 6 ribu butir obat terlarang. 4 per 4 kasus. Jenis apa aja Pak? Ganja, sabu, obat-obat terlarang. Pak yang HP sendiri terkait dengan narkoba apa? Ya, alat kita memusnahkan amaran muti berdasarkan putusnya mengadilan. Berdasarkan putusnya mengadilan, alat komunikasinya oleh Majid Sakim diputuskan dirampas untuk dimusnahkan. Terima kasih.